Semangat lagi! Pahit, 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 luar biasa! Oke, terima kasih. Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN mengasuh dan POSBA KUMADIN Jakarta Utara mengadakan penyuluhan serta pembekalan hukum mengenai nilai-nilai hukum dan ketertiban di SMPN 55 Jakarta. Tema yang diambil mengenai mencegah kenakalan dan kriminalitas anak dengan memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada hari ini, Selasa 4 April 2023. Apakah ada anak-anak terjerat dengan orang otika? Banyak. Karena apa? Kurangnya kita untuk belajar yang lebih baik. Maka ada-ada sekali, kolah di sini, itu tujuannya untuk apa? Supaya kita terditar dari hal-hal yang buruk. Tujuan sekolah kita menjadi orang yang baik. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada guru. Berbakti kepada negara dan agama. Kalau itu semuanya ada, berbakti pada diri kita ditanamkan di Pancasila ini. Bisa Allah ke depan, negara kesatuan Republik itu tetap negara-negara diberi lagi. Bisa nggak? Dari siapa? Nah, akhir dari jati diri kita sebagai seorang bangsa Indonesia, Pancasila di dalamnya akan membuat negara-negara yang maju. Kalau kita kejalan maju, tidak terangga. Negaranya maju, Insya Allah ke depan. Kita juga nanti sudah terang. Program DPHN mengasuh ini diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 9A sampai dengan H dengan total peserta kurang lebih 313 siswa didik. Di tahun 2023 ini, SMPN 55 Jakarta mendapatkan giliran pertama khususnya dari Jakarta Utara. Pus Baku Madin Jakarta Utara telah melaksanakan BBHN mengasuh di sekolah SMP Negeri 55 Jakarta. Alhamdulillah telah terlaksana dengan harapan bahwa program BBHN mengasuh ini kita bisa terlaksana menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Artinya pentingnya bahwa BBHN mengasuh ini adalah sesuatu hal terobosan terbaru karena melihat dari generasi-generasi penerus kita antara lain adanya suatu tindakan-tindakan yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah banyak dilakukan oleh anak-anak. Ini pertanyaannya pertanyaannya bagaimana tidak kesalahan hukumnya di tadi? atau secara itu bagaimana tindakannya? Satu lagi apabila kita menganggap hukum apakah apabila kita menganggap hukum penjara atau penjaga? apabila kita menganggap hukum penjaga apakah kita menganggap hukum penjaga? sama yang seperti di awal apabila apabila berlaku di dana bisa dibebaskan dengan uang diharapkan melalui program BBHN mengasuh yang tentu saja bekerja sama dengan pos baku madin Jakarta Utara dapat memberi bekal kepada anak-anak kelas 9 yang sebentar lagi lulus dari sekolah dan dapat menjadi pedoman sehari-hari untuk mereka di antara teman-teman mereka saat bergaul serta bijak dalam menggunakan medsos karena mereka sudah mampu memahami konsekuensi hukum melalui penyuluhan hukum yang mereka ikuti pada hari ini kami berterima kasih kepada BBHN mengasuh dan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum pos baku madin Jakarta Utara kami melaksanakan itu karena kita memiliki suatu kewajiban yang bersama kewajiban kita adalah sebagai pemberi bantuan hukum layanan hukum kepada masyarakat artinya bahwa masyarakat ini sama sekali belum adanya suatu pemahaman terhadap hukum itu sendiri maka kami berkewajiban untuk memberikan suatu pemahaman terhadap hukum terkait adanya banyak tindakan-tindakan yang melanggar hukum maka harus dibentengi sedini mungkin salah satunya adalah program kita yaitu BBHN mengasuh untuk menghindari dari anak-anak kita berkomplik dengan hukum anak berkomplik dengan hukum ini sangat banyak terjadi sampai hari ini mungkin di media sosial maupun di mana-mana masih banyak terjadi maka dengan BBHN mengasuh ini kemungkinan besar yang kedepannya adalah membuat suatu terobosan untuk menghindari untuk melawan suatu tindakan-tindakan yang melanggar terhadap hukum itu sendiri maka dalam hal ini kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak sekolah yang telah menyiapkan sarana dan prasarananya khusus adanya suatu kegiatan pada hari ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih